Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini kita akan compare atau membandingkan antara Realme Narzo 50A dengan Xiaomi Redmi 10 Kedua AP ini sangat menarik untuk dijajarkan karena keduanya selalu bersaing untuk menjadi yang terbaik Selain itu, spesifikasi yang ditawarkan juga 11-12 dengan harga yang cuma beda sedikit Realme Narzo 50A dijual dengan harga Rp 2,1 juta sedangkan Redmi 10 dijual dengan harga Rp 2,2 juta Jadi selisih harganya cuma beda Rp 100 ribuan saja Dan tidak usah pakai lama, langsung saja kita bahas kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul dan worth it yang mana Yang pertama, seperti biasa kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu Dari tampak belakang, pada dasarnya kedua HP ini sudah terlihat cakep serta memiliki ciri khas masing-masing Cover belakangnya juga sama menggunakan bahan polikarborat dengan finishing yang matte atau doff Di sini yang sedikit bikin beda, Realme Narzo memiliki aksen garis-garis di bagian belakang bodi Sedangkan untuk Redmi 10 terlihat polosan saja Selain itu, untuk sensor sidik jari di Realme Narzo terdapat di bagian belakang bodi Sedangkan untuk Redmi 10 ada di bagian samping jadi satu dengan tombol power yang di mana lebih mudah dijangkau dan bikin cover belakangnya terlihat lebih clear serta mewah di sini Di hadapan saya saat ini sudah ada Vivo Y15s yang di mana ini merupakan produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga Rp 1,9 juta Di hadapan saya saat ini sudah ada Vivo Y15s yang di mana ini merupakan produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga Rp 1,9 juta Geser ke bagian depan atau layar, Redmi 10 terlihat lebih menarik karena sudah menggunakan konsep layar punch hole display sedangkan Realme Narzo 50A masih waterdrop screen Untuk ukuran layarnya sendiri, kedua hape ini memiliki ukuran layar yang sama 6,5 inch dengan panel layar IPS LCD Namun bedanya, Realme Narzo memiliki resolusi layar yang masih HD+, 720x1600px dengan tingkat kemulusan layar cuma 60Hz saja Sedangkan untuk Redmi 10 memiliki resolusi layar yang sudah Full HD+, 1080x2400px dengan refresh rate adaptif hingga 90Hz Jadi jelas ya, kalau kita lihat angka di atas kertas Redmi 10 lebih unggul di sini Tapi kamu nggak usah khawatir walaupun Realme Narzo cuma memiliki resolusi layar yang masih HD+, tapi untuk masalah kontras dan warna nggak beda jauh dengan Full HD+, di Redmi 10 karena masih sangat nyaman digunakan buat nonton atau main game Dan dari keseluruhan desain yang ada kalau ditanya lebih bagus mana pada dasarnya baliknya sih tergantung selera masing-masing saja Tapi kalau menurut saya, Redmi lebih unggul di sini karena memiliki bodi yang lebih slim desain yang lebih mewah layar sudah punch hole display resolusi layar Full HD+, dan refresh rate adaptif hingga 90Hz Tapi ini kalau menurut saya Kalau menurut kamu bagaimana silahkan tulis saja di kolom komentar Untuk urusan spesifikasi kedua HP ini sama-sama menawarkan spesifikasi yang cukup menarik di kelas harganya Realme Narzo dan Redmi 10 sama-sama dibekali dengan kapasitas sebesar 4x64 GB Untuk chipsetnya, Realme Narzo menggunakan chipset Mediatek Helio G85 Octa-Core 12nm Dengan GPU support Mali G52 MC2 Sedangkan untuk Redmi 10 menggunakan chipset Mediatek Helio G88 Octa-Core 12nm Dengan GPU support sama dengan Realme yaitu Mali G52 MC2 Di sini untuk chipset kamu nggak usah khawatir karena keduanya sudah menggunakan chipset yang cukup oke di kelas harganya Dan untuk daya tahan atau baterai baru berbeda Realme Narzo 50A dibekali dengan kapasitas baterai yang lebih besar yaitu 6000 mAh Dengan kecepatan charging sudah face charging 18W Sedangkan untuk Redmi 10 dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh Dengan kecepatan charging yang juga sudah face charging 18W Jadi jelas ya, kalau kamu mau yang lebih awet dan tahan lama pilihannya ada di Realme Narzo 50A pastinya karena memiliki kapasitas baterai yang lebih besar Dan untuk urusan para sensoran, kamu juga nggak usah khawatir Karena sensor yang disediakan kedua HP ini sudah sama-sama lengkap dan komplit Hampir semua ada Cuman yang perlu dicatat, untuk sensor giroskopnya kedua HP ini masih software atau virtual aja Lanjut geser ke bagian UI-nya Realme Narzo berjalan di Android 11 basis Realme UI 2.0 Sedangkan Redmi 10 berjalan di Android 11 basis MIUI 12.5 Untuk tampilan UI, jujur saya no komplain di sini Karena kedua HP ini sama-sama memiliki tampilan UI yang sangat menarik dan banyak fitur di dalamnya Tapi kalau kamu mau tampilan UI yang lebih kekinian, Redmi lebih cakep di sini Sedangkan kalau kamu mau UI yang lebih stabil dan no drama, Realme UI lebih oke menurut saya Dan untuk urusan para forma, pada dasarnya kedua HP ini sudah sama-sama menggunakan chipset yang cukup powerful buat kebutuhan gaming Di sini saya coba buat main game PUBG Mobile, setting grafik yang dihasilkan kedua HP ini sudah sama-sama bagus Bisa sampai semut Ultra, balance Ultra dan mentok sampai HD High Yang saya rasakan saat gameplay, keduanya juga sudah cukup applicable dan berasa lancar Yang sedikit bikin beda, cuma sensor giroskopnya saja Dimana sensor giroskop yang ada di Redmi 10 berasa sedikit delay di sini Jadi butuh waktu untuk penyesuaian Sedangkan di Realme Narzo 50A, sensor giroskopnya berasa sangat lancar dan lebih responsif dibanding Redmi 10 Padahal keduanya sama-sama masih software atau virtual Tapi dari apa yang saya rasakan, Realme Narzo lebih oke menurut saya Kalau untuk suhu, dari pengujian yang saya lakukan, Redmi berasa sedikit lebih anget dibanding Realme Narzo 50A Tapi bukan masalah banget kok, karena cuma sekedar anget saja Ini kalau untuk game PUBG Mobile Kalau kamu main game yang tidak butuh giroskop, di kedua HP ini sudah sama-sama lancar Dan tidak ada kendala yang berarti Pokoknya yang jelas, untuk gaming tes lebih lengkapnya, kamu bisa mampir ke channel sebelah Karena di sini kita bahas secara garis besarnya saja Dan untuk poin yang terakhir, kita akan bandingkan dari segi kameranya Di sini untuk urusan kamera, Realme Narzo dibekali dengan setup triple camera Sedangkan Redmi 10 dibekali dengan setup quad camera Di Realme Narzo 50A ada 50MP kamera utama, 2MP kamera bokeh, dan 2MP kamera makro Untuk kamera selfie-nya sebesar 8MP Sedangkan untuk Redmi 10 memiliki 50MP kamera utama, 8MP kamera ultrawide, 2MP kamera bokeh, dan 2MP kamera makro Untuk kamera selfie-nya sebesar 8MP Di sini untuk besaran megapiksel, pada dasarnya kedua HP ini sama saja sebenarnya Yang bikin beda, di Redmi 10 ada lensa ultra-wide, sedangkan di Realme Narzo tidak ada Bahkan untuk fitur kamera yang ditaruhkan juga sudah sama-sama lengkap Fitur penting seperti foto pada malam dan video slow motion juga sudah ada Jadi bisa dibilang sudah aman banget lah Cuma yang perlu dicatat untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra-stabil video Dan untuk hasil jepretan fotonya lebih bagus mana, kamu bisa lihat dan koreksi dari hasil yang sudah saya tampilkan Kalau dari apa yang saya lihat, baik Realme atau Redmi sudah sama-sama menghasilkan jepretan gambar yang bagus Yang bikin beda cuma komposisi warna yang dihasilkan Realme menghasilkan gambar yang lebih ngejreng, sedangkan Redmi 10 menghasilkan jepretan gambar yang lebih real dan natural Sedangkan untuk kamera selfie-nya juga demikian, yang membedakan cuma lebih ke komposisi warnanya saja Jadi tinggal kamu sesuaikan, kira-kira kamu lebih suka hasil jepretan yang mana dan komposisi warna yang mana Hasil jepretan dari Redmi atau Realme Ini adalah contoh perekaman kamera belakang, yang sebelah kiri menggunakan Realme Narzo 50A dan yang sebelah kanan menggunakan Xiaomi Redmi 10 Untuk perekaman videonya, kedua hape ini sama, mentok sampai ukuran 1080p di 30fps Dan juga belum dilengkapi dengan ultra stabil video Jadi silahkan kamu lihat, kamu koreksi, kira-kira untuk komposisi warna dan kualitas suara yang dihasilkan lebih oke yang mana Kalau dari apa yang saya lihat, ini kalau dari masing-masing layar ya Untuk warnanya, di Realme itu dia lebih ngejreng, sedangkan di Redmi dia lebih soft Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya Yang sebelah kiri menggunakan Narzo 50A dan yang sebelah kanan menggunakan Xiaomi Redmi 10 Di sini yang perlu kamu nilai, yaitu untuk warna kulitnya, oke, sama warna, ya, keadaan sekitar Sama satu lagi kualitas suara yang saya hasilkan Kira-kira lebih oke yang mana Kalau yang saya lihat dari masing-masing layarnya ini agak susah Soalnya yang di Realme cenderung lebih merah, sedangkan di Redmi cenderung lebih kuning Jadi, bagiannya tergantung preferensi masing-masing saja Dari semua poin yang sudah kita bahas, pada dasarnya kedua P ini sudah sama-sama bagus Tapi kalau kamu mau desain yang lebih mewah, bodinya lebih slim, lensa kamera lebih lengkap Dan layar sudah pansol display kekinian, Redmi 10 pilihan yang tepat buat kamu Tapi kalau kamu maunya baterai yang lebih besar dan awet, kameranya lebih ngejreng Sensor geroskopnya no delay, UI yang lebih stabil dan harga yang sedikit lebih murah Realme Narzo 50A bisa kamu jadikan opsi atau pilihan Pokoknya yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa dan selera kamu yang mana Karena semua produk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Kalau misalnya kamu punya pendapat tentang kedua HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar Atau mungkin kebetulan kamu menggunakan salah satu HP ini, kamu juga bisa banget share pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar Supaya teman-teman yang lain biar pada tahu Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya